Intro Kembali lagi di pengen siaran Pengen-pengen Pengen Putri Jadi pengganti Fahri Oke Itu adalah rangkuman dari Apa ya Reaksi Deadwood Umat lucu Pada saat kemarin episode Perdana Putri ada di pengen siaran ya Langsung rame banget ya Langsung rame Jadi Putri itu istilahnya adalah salah satu Deadwood umat lucu yang sudah mengirimkan CV Ke... Apa namanya? KML ya Ke emailnya apa pak? Pengen siaran Pengen data Pokoknya di manjilis lucu Ya pokoknya ada kirim lah Pokoknya oke Tapi terlepas dari itu Sambutan kepada Putri kemarin luar biasa Nah karena sangat luar biasa sambutannya Kita akan pakai dia lagi untuk kali ini bro Tapi ini tim kreatif bilang Katanya kita disuruh membacakan Sebagian sample Jadi sebelum panggil Putri Kita bacain komen-komen dulu Ya kita bacain komen-komen yang sudah disample Dari tim kreatif Tentang bagaimana perasaan umat lucu terhadap Putri Kita baca dulu komen-komennya Ini dari Siro Hikari 2 jam yang lalu saat video ini disuting Dia bilang katanya Pilpres sudah berakhir Dan di episode kali ini Pengen siaran membuktikan bahwa sekarang Sudah tidak ada 01 dan 02 Luar biasa Masih gara-gara Putri ya? Udah bersatu Masih ada lanjutannya Yang ada hanyalah 69 Udah bener 01 dan 02 dan 69 Nah tapi kan Kalau porno di dalam otak susah banget dikeluarin Lanjut Ini dari R.J.I.B. Boys 5 jam yang lalu saat video ini disuting Dia bilang katanya Cantik Pintar Berpengalaman Plesangean Siapa namanya? R.J.B. Boys R.J.B. Boys Blok! Masih ada lanjutannya Pak? Masih ada lanjutannya Masih ada lanjutannya Belum puas dia Mesum di depan umum Tapi sayang Tocil Tidak ada pegangan untuk hidup Udah bercandaan seksi Sampah lagi ya Blok! Lanjut Tapi saya masih yakin ada yang positif Masih ada yang positif? Enggak! Saya yakin masih ada yang positif Coba ya kita Ada positif yang lain? Jadi dia bilang katanya Hey! Positif Ada panggilannya Hey! Kami sebagai penis lover Ingin putri menjadi pengganti pahri yang mutlak Tapi saya yakin masih ada yang positif Apaan positif dari tadi? Sange penis lover Siapa namanya tadi orang? Ini adalah shadow sleep Apa? Penis lover nih apa? Kegiatannya apa? Enggak harusnya Wanita dong Yang mengatakan dirinya penis lover Yang enggak meskipun wanita Kenapa dia yang menyatakan Bro yang namanya lover itu komunitas biasanya Bro apa? Kucing lover Apa? Apa sepeda fiction lovernya? Ini ada dari Ako Nambit Tolong untuk putri Saya sudah pensiun soal coli Karena ada Karena anda pensiun saya Satu setengah tahun gagal Gini mari Bok! Siapa namanya ini? Ini dari Ako Nambit Next aja ya Kok next aja? Yaudah stop anjir berarti Ians Ari Mudah-mudahan ini komennya baik ya Namanya bener ya? Ians Ari Ini komennya adalah Kenapa gue tiba-tiba ngaceng? Oke Ini channel MLI ya Bukan Apa? Komedi Tengah Malam bang Suat tau gak itu aja Channel Komedi Tengah Malam Aduh dadul banget Kalau gitu nih bahaya Kalau nanti ada putri lagi Komen-komen kita isinya seperti itu Musuh kita bukan Ormas Nagi Bisa komnas perempuan Nanti musuh kita Udah dikira melecehkan perempuan Padahal bangsat-bangsat yang nonton ini yang melecehkan Kita aja gak berani bercandain soal itu ya Malah komen-komen tocil nih orang Oke kalau karena seperti itu Berbahaya ya kehadiran putri ya Berbahaya tim kreatif ternyata udah Punya penggantinya Punya pengganti putri Pasti gak Mungkin putri akan dateng lagi Tapi mungkin tidak akan sering-sering Setelah anda Nganggur dan sange Kalau bersatu jadi seperti anda Deadwood sama Sum jadi seperti anda Langsung to the boil Langsung to the boil Pokoknya sampah-sampah masyarakat Kalau gitu sekarang kita akan Sediakan pengganti Udah ada penggantinya Untuk sementara Ini katanya seorang pria Siapa namanya ini Ada namanya Dustin Dari namanya Dari namanya orang yang bernama Dustin Itu kayak setara Michael Steven Michael, Dustin, Steven Ya pasti Carol Mike Ya kayak gitu-gitu Mike gitu-gitu Pasti tampaknya Blasteran pasti Blasteran Kita belum pernah ketemu sama orang Ya Karena yang menyiapkan semuanya adalah Tim kreatif Yang menyeleksi ya Dia sudah ini kan CP Oke Dan mudah-mudahan dengan adanya Dustin Cewek-cewek Eh cewek-cewek Cowok-cowok Blasteran ini Bisa menaikkan penonton wanita Karena kebanyakan cowok Kalau kemarin kan Putri menaikkan penonton cowok Nah kalau ini dengan adanya Dustin Yang sebenarnya tidak perlu dinaikkan lagi penonton cowok Yang naik Libido Libido Anda Yang naik bukan penonton Kalau ada putri Libido Besat Orang siaran lucu lucu Sekarang kita Menonton cowok Eh penggantinya Fary Cowok juga namanya Dustin Dustin Mana? Dustin 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 How are you pak? How are you Mr? How are you Mr? Dustin Dustin S O K Seolah-olah Producers Disini Saya akan bawa Sogok pertemuan Berupa Sesajen Untuk-untuk Anda yang lagi siaran Nggak Anda ngelamar Disini? iya pak ngelamar OB apa gimana? ngelamar ngerasain kursinya pahri oh pahri benar bentar sini rapetan enggak inti Dustin namanya iya bener sekali pak yang panjangnya siapa? Dustin Tiffany kan sesuai saya lahir di barat bisa kan inti Dustin kenapa lahir di barat karena di Jakarta Barat pak Dustin kenapa di barat kan nyerempet-nyerempet agak nama-nama kesanaan pak oh orang barat jadi Jakarta Barat iya bertolak dari yang timur jadi Dustin boleh kecuali misalnya kita di timur utara atau enggak di pusat nama Sadli, Mugenie, baru di situ jadi NT menganggap nama Dustin itu wajar bagi tampang seperti anda? sesuai kriteria zona yang ada di sekolah sekarang iya enggak inti udah boleh inti ngelamar disini ngelamar disini sebagai pengganti Fahri iya kira tim nggak salah nih? iya untuk penenang saya bawa Sajen oh ini OLE-OLE OLE-OLE suap suap ya apa aja coba kasih tau apa aja yang lu bawa nih yang pertama Bang Bang Dre yang benar mas yang namanya OLE-OLE itu apa Jeko Pisahat karena ini ini mah sebelah posan ada bukan masalah itu pak Coki dari dulu harapan untuk mengenali BEMBEN DRINK yang berupa WAPER nah sekarang yang berupa bubuk sudah dikenali iya tau tau nah baru sekarang Nazar dia tersampaikan iya masa itu Nazar tuh naik haji enggak apa Nazar pengen menumbeng-beng drink buat di kosannya nanti sama orang Turki hah kenapa itu bukan sekosannya sama orang Turki yang sering bawa wapannya pak iya 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 bawa wapannya di dalam sana rempah-rempah iya iya kau jadi ini setara rempah-rempah bukan setara rempah-rempah ini kalo itu pikiran udah sesetaknya harus dielokin lah enggak nanti bertolak pak Bapak dia ngasih apa yang Jalin dan Kasih menyelenggarakan operasi hernia bibir sumbing dan katara gratis untuk masyarakat tidak mampu dia ngasih aroma-aroma rempah-rempah nanti ente BEMBEN DRINK jadi antara makanan dan minuman menyatu di sana iya ini ngelamar jadi apa sih dia orang ayo 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 apalagi 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 Nih, yang paling syarat ya. Yang paling syarat utama, Ciki Taro. Kenapa Ciki Taro? Kok Ciki Taro? Taro ya, Taro. Ciki-Ciki. Karena kesukaan, mohon maaf. Aku tau Ciki-Ciki yang gula. Mohon maaf, ini karena... Weh! Kenapa? Mohon maaf, ini karena kesukaan Pak Muslim. Iya. Iya, kenapa? Nah, disini ada karakter dia. Pake kaos Madura, terus pake kopiah. Masa taro? Iya. Masa Taro orang Madura? Jadi... Yang jual juga gak kepikiran, ini orang Madura. Jadi, Pak Muslim udah DM saya. Dia punya perkataan, Kalau sewaktu aku, saya ingin menjadi cosplay orang-orang yang Taro. Enggak! Enggak! Ini disini udah ada, Pak. Enggak kau tauin, jadi orang Madura. Ini kan kartun, bang. Kenapa bisa jadi orang Madura? Bari kaosnya. Dia sih, iya kan? Iya. Madura United. Iya. Ini kopiah, ini pake. Tapi bukan berarti dia orang Madura. Disini ada Bapa Coki nyelip. Bagaian, quick. Yang lain, yang lain. Yang lain, yang lain. Yang lain. Oke. Aduh. Aduh. Abar lagi. Nah, ini. Ini yang paling dahsyat sih. Jadi, Anda ingin jago dagang atau enggak jago main game? Nah, iya. Makanlah mie da'ai. Hah? Mie da'ai? Iya. Kenapa? Karena da'ai diproduksi. Da'ai apa da'ai? Oh, da'ai. Da'ai diproduksi rata-rata orang Pante Indah Kabuk yang begini. Enggak, kenapa? Da'ai TV. Rata-rata orangnya orangnya. Kok da'ai TV orang Pante Indah? Kan ini. Da'ai TV itu. Da'ai. Kok bisa orang G? Itu da'ai, Mbak. Ini da'ai. Yang ada komonya di tengah, Mbak. Da'ai. Enggak, itu da'ai. A-nya double. A-nya double. Enggak, tadi itu bilang, Mbak. Da'ai TV yang bikin digomorong. Itu paling siapa, Mbak. Da'ai TV yang bikin digomorong. Enggak, soalnya. Soalnya kan muda, biasanya. Iya, da'ai. Iya, menangan berkah. Iya. Iya, biasanya pake kos. Enggak. Enggak. Kenapa? Kenapa yang bikin ini orang Pante Indah Kapu? Karena kosannya dari sana. Dia memproduksi dari channelnya. Sekalian produksi. Kok produksi di channel? Produksi di pabri dong. Makanya, coba sekali-sekali anda intip channelnya. Kok channel? Memproduksi di pabri di channel. Ada TV-nya, Mbak. Channel TV-nya. Yaudah, apa lagi? Apa lagi? Wah, iya. Wah, iya. Jam sini ya. Iya, kasiatnya anda lama-lama bisa jago main game atau nggak jago dagang. Kenapa? Kenapa? Kenapa orang yang gitu rata-rata, Pak? Baru tau udah ada mie lo. Ente nggak perlu lihat Indomie, mie sedap nggak? Ada ya? Nah. Ada yang lain? Bawaan yang lain? Di itu. Tempoto Sosro. Kenapa? Tapi tempatnya kaleng. Iya, terus kenapa? Nah, disini saya merasa ada keanehan. Ente yang aneh. Ente yang aneh. Coba, Pak. Ya lo aneh kenapa dibeli, Bangsat? Oh. Mungkin isinya, isinya ini, Pak. Yang bikin semangat kita bergejolak, Pak. Ente udah tau ini aneh. Ente beli terus sekarang lapor ini aneh. Ya, ente yang aneh. Karena mumpung beli di hari-hari. Beli tiga gratis satu. Beli di mana tokonya? Di hari-hari. Beli tiga gratis satu. Coba, nggak buah. Toko apa hari-hari? Cualayan, Pak. Ada di dekat celduk kesana. Hero apa nggak? Ada Indomaret ngari-nggari apa hari-hari. Karena ada di sana, Pak. Posisinya. Ente coba main celduk. Pasti ketemu hari-hari. Yang parkiran beratis. Ketemu ente, Pak. Nih. Root bir. Minuman halal. Hanya namanya doang yang mengecoh. Namanya mengecoh. Bir tapi tidak ada alkohol ya? Nah, iya. Karena di warung dekat rumah saya, Warung Ucok Warpeng. Itu nggak... Siapa Warcok? Yang nonton juga nggak tahu Warpeng. Siapa Warung Ucok bangsa? Enggak ada yang berani buat jual. Root bir. Enggak. Warung Ucok siapa dulu? Usut dulu. Warung Ucok warung yang... Daerahnya sama kayak Pardede. Di Medan. Oh di Medan. Iya. Makanya dinamanya warung Ucok. Kenapa lo beli ke Medan ini lo? Kenapa ini? Root bir kenapa? Root bir. Ini saya jelaskan. Supaya warung-warung taruh lah yang namanya Root bir. Iya. Karena hanya nama doang. Aslinya ini isi Saparilla. Es Orson jaman dulu. Iya. Nah... Apa lagi pak? Ya. Cape kan lu ngomong terus. Terahir-terahir. Terahir itu yang di pusing hitam. Oh nah terakhir nih. Yah. Saya mengerti sebagai penyiar kan butuh yang namanya netralisir. Iya. Nah ini adalah nih. Eh? Es kelapa bangsa nih. Bapak buak. Sebelum saya kesini, saya inget. namanya penyiar kan bergejolak apa itu bergejolak? dia akhir dulu baru ngomong, bangsa bergejolak pak untuk menyampaikan sesuatu yaudah ngomong itu aja, gak usah ditambahin bergejolak, penyiar menyampaikan sesuatu, capek, gak ada usah ada bergejolak kosa kata gak pas banget penuh patahnya enggak, sebagai penghalusan deh istilahnya pak ya, kenapa ini? ini karena bapak sebagai penyiar otomatis kan capek, kerongkongan kering kering untuk itu saya bawa master cleannya untuk tenggorokan master clean, untuk pembersih organ es kelapa es kelapa, ini alami pak, tanpa es tanpa es, masih anget kan pak langsung dari pohonnya baru kali ini, es kelapa muda anget bang, saya enggak, taruh ada lagi? terakhir? udah habis ini sepasang, karena buat sang penyiar baru eh, doa sang penyiar, oh bawa dua bawa dua, tanpa es yaudah ini ditaruh sini aja dulu ya iya iya kita cek sebenernya bawa apaan sih ini lah ini tau ente ada mie, kenapa beli mie da'al ini sepakai ini tau ada indomie, kenapa mie da'al enggak, soalnya ngambil-ngambil aja pak, soalnya ada yang baru di laci depan di rak depan saya ambil-ambil aja pak oh ini ente namanya gini, ente kalo namanya beli itu mikir dulu dateng beli bukan apa yang ada di laci depan biasanya pak karena antre yang udah penuh, kita mau ambil ke belakang gak bisa akhirnya bukan, udah dari kayak gini yang namanya orang membeli itu dari rumah, ente udah siapin aku ingin membeli ini bukan dateng tiba-tiba di laci depan ada ini ente kalo ada bayi di laci depan, ente menunjukkan tapi gak apa-apa, ini terima kasih hadiahnya ya iya pengen, tapi kita kasih besok makan iya berita-berita ini taro iya udah, jangan iya taro orang madura pak ini biasanya orang bedeng buat makan nih pak orang bedeng? iya yang jual besi tua pak biasanya kan orang rumah gitu iya orang madura kok orang bedeng? ini yang mana pak? istilahnya oke udah, Dustin udah nyiapin berita belum? jangan bawa gini oke, sekarang saya sudah menyiapkan berita tapi beritanya udah ngerti kan yang kayak gimana aja kan? sangat mengerti dan sangat berkualitas untuk kalangan anda-anda ini dan spesies-spesies yang sedang menonton gak usah dilanjutin, udah stop di anda-anda oke, siap next next ya beritanya langsung yang pertama, apa Dustin? nih wah, di kota ini main layangan bisa dipenjara menarik tapi kok menarik menarik bro ini di kota mana Dustin? kenapa di penjara? di kota Pontianak kenapa? karena masa anak-anak mungkin tidak bisa lepas karena apa? jangan dibiasa dari awal oh iya karenanya langsung karena apa? oh karena gelasan kali ya? oh karena benang gelasan ya ketika kita main itu bisa kelilit sama pemain lain jadi misal kita main layangan ada orang di depan gak tau yang namanya benang gelasan kan transparan itu kena leher bisa kecoudet akhirnya itu bisa main penjara iya 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 tapi ini pernah terjadi ya? ada kejadian nyata? ada kejadian nyata di dekat rumah saya anak tukang konter ini bener cerita bener ya bener anak tukang konter perlu gak keterangan anak tukang konter itu? tinggal bilang aja orang di rumah inti iya enggak biar lebih spesifikasi oke spesifik anak tukang konter anak tukang konter namanya gak ada emang namanya anak tukang konter bokapnya itu pakai cincin disini walaah tambah susah anak tukang konter aja kita gak tau siapa malah ciri-ciri pakai cincin ijo bang sak disini nih ya udah mau dimanapun juga kenapa kejadiannya? oh jadi dia main layangan ada layangan yang tiba-tiba yang namanya ketel itu pak layangan ketel? apa itu? ketel itu putus istilah-istilah bahasa layangan dia ngejar kok ada bahasa layangan? ada-ada istilah layangan oh ketel iya dia ngejar terus? ngejar gak tau kenapa dia ngejar benangnya kepanjangan kelirit lah di kaki kelirit di kaki ketarik sama dia akhirnya di kakinya itu darahnya macet gak jalan selangsung dibawa sama tandu dan akhirnya lewat skip anu gitu masa mati karena layangan? karena karena ini ini anak tukang wonder lari kan? kakinya terbelit kakinya terbelit darah macet macet terus meninggal? meninggal karena benangnya benang gelasannya itu king cobra pak enggak jangan sampe king cobra dulu enggak itu benang gelasan yang paling ini pak iya aja gak perlu info itu gak perlu ini kaki kan kebelit kalo leher kebelit wajar leher ente yang kebelit kan ti kalo berita gak jelas pak kalo yang namanya king cobra itu punya bisa mungkin di benangnya itu ada bisa-bisa percikan disitu pak next berita aja next nih oke yang kedua unik pria ini ciptakan rok untuk ayam ini alasannya nah apa? jadi pria itu ciptakan rok untuk ayam maksudnya untuk menarik si kaum adam itu maksudnya ayam kok jadi kaum adam maksudnya ayam jantan itu pak ya ngomong ayam jantan kenapa ayam kaum adam ayam pake rok menarik kaum adam apa biar lebih mengerti yang malah orang gak ngerti tinggal yang te bilang menarik jantan ayam jantan kok menarik kaum adam bro untuk ayam ini oh bahwa untuk menarik lawan jantan jantan makanya bulu itu kan seperti perangsang gitu pak apa? rangsang bulu? iya 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 maka dari itu si jantan itulah untuk mendekati yang pake rok ayam oh karena buat penampilan nah iya dan ini juga untuk menyambut Indonesia Open di Istora Senayan kenapa? karena kan ada kok disana agar disini oh agar disini tuh untuk berita terakhir ya berita terakhir? berita terakhir? berita paling berkualitas dengar dan simak baik-baik gue malah feeling gue ini adalah berita yang paling ho 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 ga kasih siap 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 ngapain tadi saya harus curiga dengan bapak coki bapak coki untuk berekspetasi udah seperti itu iya pasti nanti-nanti kan berita selanjutnya hahaha kenapa nih? kenapa berarti berita selanjutnya? hahaha selanjutnya ya oke bagus tim ya oke lagu hati-hati wali kota Depok akan diputar di lampu lintas oh iya iya ini lagi viral nih lagi viral lumayan bener nih beritanya iya iya bener jadi gimana tuh ceritanya tuh? jadi tujuannya untuk para pengendara yang di sekitar lampu merah itu agar ga stres dalam menghadapi lampu merah biasanya kan tada didit tada didit bunyi klakson merah klakson merah klakson biasanya kayak gitu kok tuh tadi? itu klakson aja saling menyambut-menyambut pak iya terus terus dan ini sih kalo kita usul lagu hati-hati ini orang juga lama-kelamaan bisa bakalan boring kalo ga diganti-ganti oh iya bener bener ini bener-bener logikanya begini terus mungkin kita punya topchat untuk nanti bapak wali kota Depok masukkan 3 playlist yang menurut bapak itu pantas nanti dibutarkan udah dari jadwal waktu terus lagu yang pantas ketika sedang lampu merah iya jadi ente setuju ga nih sama beginnya? saya sangat setuju bahkan saya sudah pernah menyuarakan di sosial media iya untuk protes-protes gimana tuh isinya? bukan protes saya pro kepada tanggapan ini bahwa dalam pemerintah oke itu pro mendukung berarti harus kasih lagu adanya lagu dan akhirnya ditanggapi oleh pemkuat oh itu dibalas berarti ini visioner tweet lo ya? cuma posisinya sedang tidak menuju ke arah pemkuat Depok tapi ke TMC Polda oh gitu TMC Polda iya kenapa itu mention TMC Polda? takut dia takut ke pembapak polisi maksudnya iya tapi ditanggapinya oleh pengkuat Depok secara pd sekalian dah gimana? urut kali gimana? enggak kayaknya sih dia enggak ente ente lahir pertama di dunia terus punya twitter terus mention TMC Polda dia ngomong apa punya visi seperti ini iya iya ternyata ternyata usul itu gara-gara orang ini anda jangan ngomel ke wali kota Depok ini nih ini penyebabnya nih majin bu nih penyebabnya nih pak kalau enggak lagu yang nanti bakal diputar biar supaya ada orang enggak kelaksan ataupun enggak kenal potan lagu kenal potan geber-geber kok kenal potan lagu mannequin challenge mungkin jadi biar supaya adem semua kenapa-kapa lo Gita mannequin challenge yang diem semua diem semua yang enggak jalan dong iya kan pas lagi lampu marah oh lampu merpu masuk akal lu masuk akal iya iya kalau misalnya kuning ya aserehe aserehe itu tua banget lagu ente aserehe bangsa enggak lagu itu lagu yang kehati-hatian pak sesuai dengan kenapa aserehe hati-hati gimana hati-hati dengan lagu aserehe kan karena katanya lagu mantra untuk iya untuk jenifrit mexico biasanya jenifrit mexico jenifrit dari arab yang versi baratnya bapak belum liatkan bapak belum liat kemana aja kenapa jenifrit mexico kenapa jenifrit dari mexico kemana aja aladin diperatukan oleh leo smith dari barat masanya jenifrit tidak ada dari mexico Oke karna ini adalah hari pertama Dustin bekerja kita tes dia mempromosikan iklan Du-du-du-du Do acara apa? La-la-la-la-la Hai Dustin Hai yang mabok Joky ada apa ini? Hah? Kamu sepertinya terlihat yang gembira sekali Sangat gembira sekali pak untuk produser baru Oh iya iya Aku denger-dengar ada asbak seperti ini dan katanya asbak ini bagus sekali Kira-kira kenapa asbak ini bagus sekali Pak Dasnit? Asbak ini bagus sekali karena cocok untuk menampung para-para deadwood disini Hahaha Nih, deadwood karawang Deadwood tanjur masin Masuk aja kesini Karena gak guna ya? Karena gak guna, abis itu kan dibuang kan? Iya, iya, iya Muah sama diri, muah sama diri ente Ente juga Sat Tetap di pengen siaran, pengen-pengen, silahkan komen Ngeteng-ngisi kepala Bentar dulu gantian Ya buat temen-temen, silahkan komen kalian tetap mau tim Dustin atau tim Putri, silahkan komen Oke? Silahkan promosikan diri anda Iya, kenapa kan harus memilih anda? Iya, kenapa harus memilih saya? Iya, saya sebenarnya gak pede-pede amat Yang penting percaya diri Hah? Ya itu pede Pede artinya percaya diri Hah? Gak masak Closing, ya udah closing Pengen-pengen Iya Karena saya itu seperti Gak usah batuk, langsung closing Enggak, perkenalan diri dikit Hah? Perkenalan diri dikit Udah kosong, kosong kepala inteng Boleh yang setuju sama Dustin, komen aja di bawah sini Tim Dustin apa tim Putri Dan nanti masih kita terima lamaran untuk yang mau melamar jadi syuting bareng kita Silahkan, email disini Thank you, Pak Dustin Thank you, Pak Tretan Thank you, Pak Chucky Bersambung Terima kasih telah menonton